Halo Merchan, ketemu lagi dalam video gue kali ini Nah dalam video gue kali ini gue akan bahas salah satu general India guys Yaitu salah satu general wajib buat para kalian tuyulers ya Jadi ini general yang paling banyak guys dipakai untuk nuyul guys Nah general itu adalah si yang gue pakai saat ini si Hanuman guys Ini ya si Hanuman, Hanuman gue udah awaken Nah jadi mulai dari kita bahas di yoga gurunya Yoga guru itu yang gak ada something spesial Dia cuma bisa skill, heal sorry, bisa heal Terus rama juga dia gak ada something spesial juga Dia cuma kayak ada skill energy ball gitu lah kecil Nah gue akan banyak bahas disini guys Di Hanuman dan awaken Hanuman ya Yang Hanuman nah ini skillnya tornado Tornado itu gimana dia kayak ada pusaran kecil-kecil di sekelilingnya Hanuman guys Itu otomatis aktif pada saat begitu baru battle Untuk monster-monster di samping sekeliling dia akan kena damage Lalu bedanya kalau sama awakennya Itu apa anginnya itu memberikan efek Mengurangi move speed monster guys Jadi itu musuh jalan tambah slow Itu jadi sekilas tentang skillnya si Hanuman Damage dia based on STR Eh sorry, based on vitality Jadi gue sangat menyarankan kalian untuk ambil full fit Terus runenya runen merah Nah gue akan contohin guys beberapa kali ya Dia auto battle pake Hanuman ya Lu liat nih banyak banget tuh Ya kan Hanuman Nih kita tes Nih gue cukup ini runen doang Terus dia maju-maju guys Maju-maju Nanti dia nge-kill sendiri guys Lu gak usah apa-apain nih ya kan Tuh Keliling-keliling dia kena damage Terus dia kalau mukul damage-nya Sakit guys Tuh Yama kerubuk banget Gila bagi Hanuman Tuh Oke Sekarang gue coba lagi beberapa lah ya Beberapa kali kita pake Hanuman Ini kalau lu Mau udah cuma lawan King Yama doang guys Ini udah lebih dari cukup Hanuman Apalagi dia kalau Udah SHJ ya Dia gak bakal kena stunnya dari King Yama Tetapi kalau dia masih General Eh sorry Ya general sama Hike general Itu dia masih bisa kena stun nih Stun yang King Yama tuh yang muter-muter Itu dia masih bisa kena stun Tapi kalau misalkan kayak Udah SHJ Dia udah gak bakal kena Kita liat Enak guys Lu cuma Klik tinggal-klik tinggal doang Cuma lu gini run Udah lu hold semua Ini dia maju sendiri Hanuman ini salah satu General agresif guys Tuh liat Agresif dia maju-maju Ya kan Enak begitu-begitu doang guys Ya kan Udah karena dia Damagenya by Vitality Lu liat darahnya alot guys Buat dia sendiri aja udah Lebih dari cukup Lawan Pijama guys Liat tuh Tuh dia belum mukul ya Kalau udah kena 7k King Yamanya itu Dari pesaran Samping sekelilingnya dia Lu liat tuh Banyak banget Tuh liat gak Hanuman nya banyak banget Gila 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 Wuh Parah guys Ini Salah satu Sepupu King Yama guys Sesepu King Yama Yang Kalian tuh harus Apa ya Sungkem sama dia mungkin Kalau kalian di King Yama guys Yang lain Yang lain gua stop ya Biar dia Maju sendiri King Yama Biar enak Tuh guys Tuh kalau dia mukul Damagenya bisa hampir 2 kali lipat 13.000 Enak Enak guys Ini enak banget Buat lu Buat di King Yama Ini lebih Udah lebih dari cukup Lihat nih Ya kan Dia jalan 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 Tuh 13k ya Kalau dia pukul tuh Tuh Kalau dia cuma kena Kisaran anginnya doang Cuma 7k Nah itu Mengenai Si Hanuman guys Lalu kalian pasti Bertanya-tanya Bang Lu kenapa ada Cavalier Banyak banget Sama Emperor Yobank Sama Awakkan Arjuna Kalau cuma Di King Yama cukup Sekarang guys Gua Kas Biasi lihat Video Yang buat kalian tuh Bisa Semangat lah ya Untuk nuyul Nah tapi sebelum itu Gua mau say sorry dulu Buat para petani Di White Tiger Say sorry Mungkin gara-gara Video ini Akan banyak Tuyul-tuyul Berkeliaran Di White Tiger Tapi gua harap Tujuan gua Bukan buat rusuh Petani di White Tiger Cuma ini Buat kasih Review Atau masukan Buat kalian yang mau Bertani di Auto Battle Bertani auto battle Di White Tiger Mungkin Kalau kita bahas Sudah sekelas Kayak yang gua pernah Bikin video KSBT Itu udah biasa Terus Jumong Ya itu udah Oke lah Sekarang gua bikin Yang Modalnya Gak semahal Mereka itu Tapi bisa Auto Battle Di Di WT Kita buktikan ya Guys ya Gua minta Recall dulu Sama Bini gua ya Dia lagi ada Di WT Bentar Mungkin Dia lagi-lagi Battle Ya kan Ini guys Ntar gua jelasin Gimana gua bisa Auto Battle Di WT Jadi Menurut gua Kalian Nonton Sampe abis Kalau kalian mau Ngetest Jujur ini Gua juga Project Percobaan gua Gua Ngebuild Hanuman ini Kurang lebih Kemaren Ya 2 2 apa 3 minggu Gitu gua Fokus leveling Sampai Awalkan Hanumannya Level 200 Dari mulai Waktu itu Dari mulai Ada di Ini ya Rama Terus Arjuna Eh sorry Hanuman Langsung jadi SHJ nya Dicekin Oh ini udah Dibalas Yah Ternyata Di beteng Gak usah lah Tapi kita coba aja Lah ya guys Kalau di BT Gua sih Belum pernah Coba Jujur Kemarin Gua ngetest Di WT Doang Tapi gua Gak tau Berhasil apa Enggak Kita langsung Jalan-jalan lah Ke WT Ya guys Biar Nggak Apa Biar Aduh Klik battle Bentar ya Disini gua akan Balik ke Auction Terus kita Ke WT Oke 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 Kita jalan kaki aja ya Karena bini gua lagi di BT Mungkin di WT Terlalu rame Guys Mungkin agak lama Jalannya ya Nggak apa-apa Makin lama Kalian akan Makin penasaran Guys Wah Nge-lag banget Nih Tadi Bini gua itu Udah Ngerut Nuyul di WT Lumayan tuh Udah Hasilnya Dapet 3 root Lupa 7 7 tuh 7 root Guys Lumayan loh 7 root Lo Allnya berapa jam Gua gak tau Karena Gua jarang nanya Dia sih Tergantung lah ya Tergantung dia mau allnya Sempetnya berapa lama Enggak dipastikan berapa Tuh Kebetulan jalan Jalan cepetnya Juga abis Guys Kita jalan Pelan-pelan lah ya Nah ini buat Kadang Beberapa Temen di pedagang Mungkin udah pada tau kan Gua lagi bikin projek Hanuman buat Nuyul Di WT Masih Kemarin gua udah info Sekedar info Bahwa Udah jadi Terus pada penasaran guys Bang Bang Jadi berhasil Apa enggak Mungkin kalau berhasil Mereka pada Mau niru ya Cuma Gak apa-apa Kita gak ada Gak usah Pelit-pelit ilmu guys Rejeki itu Udah ada yang ngatur Ya kan Mau WT Seramai apapun Rejeki udah Ada yang ngatur ya Jadi Gak perlu takut Merasa Jadi bakal terlalu Rame Atau gimana Rejeki udah ada yang ngatur Kalau misalkan Kalian masih Merasa Bang ini masih Terlalu rame banget Ya itu tandanya Kalian harus upgrade Tuyul kalian Pindah lagi Kayak gua sebelumnya Nuyul dia Mak Terus Udah terlalu rame kan Rame banget Kadang gak Kebagian kan Jadi Yaudah Gak usah Nyalain-nyalain orang guys Kita upgrade Diri kita sendiri aja Kalau orang Udah punya rejekinya orang Ya gak apa-apa Kita fokus Di Upgrade Karakter kita aja Oke Nah Sebelum tar beta Gua akan jelasin Equipnya dulu ya Beberapa poin penting Di Agar Berhasil Di Duyul Di WT ini Kalau jujur Karena lu cuma Nganggelin Si Hanuman KO guys Ada Tri Khusus Oke Nih Yang pertama Ya Ini run Run 250 Biasa Ini sih ya Lu plus minus Lah ya Gak begitu Terlalu efek Terus Lu liat Ini Archer gua Cuma Panah Music Carbow Doang Ya kan Cuma Equip Diamond Ring TW BBG Sama White Silver AH Ya kan Tuh Tuh Ya kan Ini Arjuna Itu Dia pake TW set Senjata Beli di NPC Diamond Ring Ini Yobeng gua JL BBG Diamond Ring Senjata Quest Gratisan Tiger Helmet Baju Quest Hanuman TW set Senjata Plus 5 Senjata Biasa Amal cincin Nah Kalo si Karakter utamanya Pake Penta JL AH Sorry ABBG Cincin Gratisan Dari BB Sama ini Kenapa gua Pilihnya Ini yang Win Sang Sang Rebok ya Sang Rebok Itu karena Gua ngincar Increase Merchangerie Defense Ini Kalian Perlu banget Buat Auto Battle Jadi gua Gak butuh Kill cepet Gua hanya Butuh Biar Hanuman gua Gak gampang Mati Dan prajurit Lainnya Nah Lalu Liat Kaga Ada Bango Bango Segala macem Masih polosan Nah Ini Kuncinya Disini Gua Kemarin Pembagian Statusnya Itu Wisdomnya Itu Mungkin Sekitar 55 Sampai 60 Vitality Ya Berarti 40 Sampai 45 Persen Kenapa Karena Buat Karakter Utama gua Gak gampang Mati Karena Mungkin Kalau terlalu Deket Kadang WT Nendang Muter Karakter Utamanya Mati Disini Spesialnya Yang penting Lu Harus Naikin Full Hill Atau Cure Yang Thunderbolt Ya Sisanya Aja Jadi Ini Akan Mempengaruhi Jumlah Hill Kalian Yang Dipengaruhi Wisdom 100% Makanya Gua Bilang Wisdom Ini Perlu Jadi Ini Yang Bakal Bikin WT Sorry Hanumanu Tuh Gak Mati Mati Oke Kita Akan Langsung Tes Saja Ya Lalu Gua Disini Gak Butuh Apa Mana Nyergen Dari Yobeng Terus Sama Ini Sama Balista Balistanya Itu Buat TB Awal Waduh Gak Dapat Dapat WT Karena Jalan Biasa Nah Ini Dia Kuncinya Guys Oke Udah Tangan Gua Naik Kita Lihat Guys Hanuman Nya Maju Dong Oke Lihat Nih Guys Tangan Gua Ya Sini Ya Lihat Gua Pencet Gua Doang Lihat Dar Hanuman Gua Tuh Regen Yang Ini Ya Disini Regen Gege Gak Mati Mati Guys Hanuman Gua Guys Oke Heater Nya Itu Hanuman Balista Sama Arjuna Kalau Masih Dalam Range Dia Dia Lagi Lagi Ini Gua Hold Sisa Hanuman Doang Yang Maju Di Gua Pecat Dua Kita Lihat Guys Lihat Hanumannya Guys Nggak Healnya Sekali Healnya Tuh GG Gak Waduh 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 3K Waduh 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 Hampir Mati Guys Hanuman Gua Guys Tadi Tadi Udah Sisa 2K Loh Darah Loh Tapi Masih Bisa Bertahan Guys Ya Gak Eh Jum Mengharapin Totem Sama Balista Doang Lagi Guys Jadi Hanumannya Maju Sengaja Hanumannya Gua Gak Majuin Dulu Guys Biar Damagenya Itu Beberapa Ke Totem Sama Ke Balistanya Dulu Jadi Hanuman Gua Gak Langsung Terima Full Damage Dari Semua Pasukan Waduh Waduh Satu Kak Mati Guys Nah Ini Dia Kalau Misalkan Hanumannya Terlalu Terima Serangan Dari Banyak Itu Masih Bisa Mati Masih Bisa Mati Tapi Tidaknya Lebih Dari Cukup Untuk Nahan Bentar Ya Kita Lanjut Lagi Ini Ini Gue Jalannya Lama Banget Guys Nggak Ada Sepatu Sedih Loh Apalagi Di WT Lagi Nggak Ada Sepatu Waduh Pusing Kita Gue Hold Semoga WT Cepat Mati Kalau WT Cepat Mati Hanuman Gue Harusnya Aman Kadang Yang Sakit Tendangan WT Nya Guys Selama WT Nggak Nendang Senantiasa Aman Sentosa Guys Fiat Guys Taggen Full Lagi Full Lagi Tapi Kalau WT Nendang Itu Bahaya Nah Oke Jadi Itu ya Heaternya Itu Dari Karakter Utama Pake Penta Balista Sama Hanuman Sama Si Arjuna Lalu Mungkin Kalian Beberapa Bilang Bang Kalau Heater Lu Itu Cuma Itu Doang Terus Ini Butuh Buat Apa Ini Cavalier Banyak Begini Jadi Ini Guys Sengaja Cavaliernya Gue Nggak Maju Majuin Karena Kalau Lebih Majuin Itu Gampang Mati Lu Bakal Ribet Hidup Hidupin Si Cavaliernya Ini Guys Jadi Sengaja Gue Hold Buat Jadi Defense Gue Guys Oke Di sini Jadi Ini Sengaja Gue Hold Jadi Begitu Dia Musuhnya Udah Mulai Maju Ini Dia Bisa Jadi Defense Lua Ngetek Atk Atk Begitu Kan Mana Mana Tapi Selama Dia Nggak Maju Yaudah Gitu Kan Ngarepin Dari Hanuman Amma Balistanya Balista Gue Nggak Mati Apalagi Totem Dan Gue Menyarankan Kalian Kalau Udah Pake Susunan Prajurit Ini Taruh Totemnya Itu Amma Balistanya Jangan Terlalu Deket Amma Prajurit Belakang Kalian Kalau Terlalu Deket Pasti Kalian Ada Saatnya Kalian Kena Tendang Dari Si WT Makanya Gue Selalu Agak Jauh Jauh Tuh Kan Kalau WT Nya Nendang Disini Pun Dia Nggak Bakal Kena Ke Sendiri Kalau Dia Di Range Ini Tuh Lihat Nembak Ini Dua Ya Yang Ini Kalau Dia Mau Maju Lebih Maju Lagi Sengaja Gue Nggak Maju Majuin Kenapa Biar Nggak Gampang Mati Dan Kalian Harus Dapat Feelnya Seberapa Jauh Si Arjuna Ini Bisa Ngebantu Nembak Kenapa Karena Kalau Terlalu Jauh Nggak Bisa Nembak Tuhan Makanya Kalian Bikin Dulu Sampai Kalian Dapat Feelnya Kira Range Jauh Si Arjuna Ini Berapa Jauh Jarak Tembak Dari Situ Kalian Udah Enak Cara Mainnya Udah Tau Feel Feelnya Kayak Gimana Aduh Nggak Dapat Dapat Guys Sedih Loh Astaga Inilah Yang Gue Keselnya Di WT Guys Astaga Guys Tapi Nggak Apa Guys Isinya Dikit Oke Kita Suruh Maju Jangan Terlalu Buru-buru Hanuman Majunya Kalau Mappet Kill Kalau Menurut Lo Kurang Arjunanya Aja Lo Majuin Tuh Kan Buat Yang Bantu Mupul Lihat Mananya Kan Abis Ini Abis Karena Dari Skill Si Labah Labah Atau Skill Apanya Yang Nyedot Mananya Arjuna Atau Mananya Yang Lain Makanya Gue Sarankan Kalian Punya Yobeng Guys Kalau Punya Yobeng Lo Nggak Butuh Apa Apa Cuma Mengisi Stamina Doang Pake TCD Udah Nggak Perlu Nggak Perlu Apa Guys Ininya Belakangin Dulu Lihat Dia Nggak Berumar Eh Salah Sorry Tuh Lihat Tuh Lihat Ini Nembak Ya Tuh Ini Nembak Lihat Tuh Ini Ini Setelah Benteng Pertahanan Gue Cavalier Ini Banyak Begini Begini Ya Memang Artinya Nggak Cepet Cepet Banget Mungkin Sekitar 25 Detik Guys Tapi Menurut Gue Ini Worth It Kenapa Karena Pada Kalau Kalian Dua Login Cuma Kalian Klik Battle Tinggal Sampai Selesai Klik Battle Tinggal Lalu Menurut Gue Itu Itu Pembahasan Hanuman Dan Gimana Cara Nuyul Di WT Sekarang Kita Hitung Gue Bikin Prajurit Ini Habis Berapa Sih Nah Ini Kita Bahas Empat Ini Dulu Aje Pertama Gue Butuh Nature Paper Taiwan Sekali Karena Gue Mulai Dari Cina Gue Ngambil Yobeng Doang Gue Pindah Ke Taiwan Itu Sekitar Mungkin 550 580 M 550 M Ini Bikin Dari Prajurit Sampai SHJ Mungkin Abisnya Awakenstone 310 Brahma Gue lagi Beli Di 340 Itu 650 Tambah HSS 150 Juta Itu Berarti Sekitar 800 800 800 Gue Kali 2 Guys Itu 1,7 1,7 Tambah 550 Hanya 2,2 B Sisanya Gratisan Lu Cuma Cukup Buat Apa Namanya Buat Leveling Sendiri Aje Ke 200 Tunggu Begitu Susah Anggaplah Kalian Masih Level Kecil Level Level Si Resor Ceres Agak Lama Yang Anggap Ini Lu Beli 600 Berarti 2,8 B 2,8 B Udah Kalian Bisa Auto Battle Di WT Menurut Gue Ini Jauh Lebih Murah Dibandingkan Model Jumong Apalagi KSBT Oke Menurut Gue Itu Aja Guys Sharing Tentang Hanuman Pada Malam Hari Ini Dan Gue Kali Lagi Gue Say Sorry Mungkin Gara Gara Video Ini Akan Banyak Hanuman Hanuman Yang Bertebaran Di WT Guys Tapi Kita Ya balik lagi Rezeki Itu udah Ada Yang Rezeki Itu udah Dengatur Masing-masing Kalian gak Perlu Ketakutan Jadi bakal Rame Kalau kalian Rame Kalian harus Puter otak Gimana bisa Auto Battle Di WT Sori Di Bt Atau Mungkin Di VM Di Kirin Atau Dimanapun Lah Itu Makanya Kita harus Tetap Update Diri Ya Guys Oke Menurut gue Itu aja Video gue Kali ini Thank you Buat Kalian Semua Yang udah Nonton Sampai Akhir Sampai Ketemu Dalam Video Gue Berikutnya Thank you Guys